Juliana Oyong terus menanamkan kebaikan melalui penyuluhan pada masyarakat untuk membuat Eko Enzim demi melestarikan lingkungan di Jakarta. Sejauh mana upaya yang ia lakukan untuk mencapai harapannya? Berikut liputannya untuk Anda. Pertemuan Juliana dengan Eko Enzim dimulai pada 4 tahun silam di Vihara tempat ibadahnya. Ia menemukan begitu banyak pembelajaran dan secara tidak langsung berdampak pada lingkungan sehingga mendorongnya untuk berbagi tanpa melihat latar belakang religi. Eko Enzim merupakan cairan multi manfaat yang terbuat dari sampah organik dapur dicampur dengan gula merah dan juga air. Juliana memperluas jaringannya untuk berbagi pengetahuan yang ia punya mengenai Eko Enzim. Di awal pandemi tahun 2020 lalu, ia memberikan edukasi kepada keluarga, baik kepada ibu-ibu dan juga bapak secara daring. Hingga akhirnya mendapat kesempatan memperkenalkan Eko Enzim secara luring. Kerja keras Juliana akhirnya membuahkan hasil dengan kesempatan bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta melalui penyemprotan cairan multifungsi ini untuk mengurangi polusi udara dan sungai di Jakarta. Dan juga berkolaborasi dengan organisasi Muhammadiyah. Juliana Ojong merupakan salah satu tokoh perubahan yang digerakkan secara spiritual yang telah berpartisipasi dalam Spiritual Inspired Changemaking Initiative yang disenggarakan Eko Bineka dan ASOKA. Program ini bertujuan mengembangkan agen perubahan lintas agama untuk menanggulangi perubahan iklim. Sebagai pegiat Eko Enzim Nusantara, Juliana juga memaparkan bagaimana Eko Enzim mempersatukan perbedaan. Eko Enzim bisa menyatukan berbagai macam agama dan kami tidak melihat agama, kami hanya melihat satu tujuan yang sama yaitu ingin membuat bumi menjadi jauh lebih hijau dan lebih bersih dan ramah lingkungan. Dan ternyata dengan mengumpulkan sampah organik ini menjadikan Eko Enzim, kami melibatkan berbagai suku, ras, agama bergambung menjadi satu tanpa melihat perbedaan itu. Kami bergerak bersama sehingga terdepannya, bahkan dalam dua tahun terakhir ini kami sudah melihat beberapa rumah ibadah yang lain sudah sangat ramah lingkungan. Rumah ibadah sebenarnya adalah wadah yang tepat untuk menyatukan semuanya. Juliana terus berupaya tak sebatas pandangan religi, namun ia juga terus menanamkan pengetahuannya menembus lintas generasi. Ia memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah demi menanamkan nilai kecintaan pada bumi. Leni Halim sebagai co-founder Life Community School menilai latar belakang keyakinan bukanlah masalah untuk memberikan manfaat untuk generasi berikutnya. Sejumlah siswa yang mengikuti penyuluhan dan praktek membuat Eko Enzim, meyakini cairan yang ditemukan di Thailand ini dapat menumbuhkan kebaikan. Eko Enzim itu sangat baik buat lingkungan. Bisa mengurangi sampah, dan kita juga bisa memanfaati sampah-sampah yang organik, misalnya kulit buah. Eko Enzim kan adalah cara yang baik untuk membantu di sekolah ini, karena dengan menggunakan Eko Enzim, kita bisa membantu dengan pembuatan, atau dengan lingkungan, dan juga bisa membantu dengan polusi. Karena saya bisa beritahu semua orang tentangnya, dan mereka akan belajar new stuff, dan saya bisa beritahu orang tentangnya. Juliana juga berharap adanya dukungan regulator untuk mengelola sampah organik. Kami membutuhkan kerjasama segala pihak, dan terutama dari pemerintah. Oke, jadi kami yakin bahwa pemerintah akan mendukung, karena ini adalah program pemerintah. Namun kami sebagai rakyat tentu juga harus membantu pemerintah. Dan salah satunya, kami sebagai komunitas Eko Enzim Nusantara, yang juga telah diberi kesempatan untuk masuk dalam persampahan skala besar, yang mana kami lebih menangani sampah organik. Ada seorang berupaya menembus batas dari hal yang disebut limbah berkualitas. Kenalkan Eko Enzim Bangun Komunitas, akankah gerakan baik bisa diperluas hingga menjadi bernas? Gleni Soktania, Kompas TV, Jakarta